sebelum teman-teman unboxing yang perlu teman-teman siapkan yaitu cutter terus open terus kunci ring ukuran 13 dan kunci T13 Kenapa harus menggunakan ring dan kunci ini digunakan untuk memasang roda-rodanya karena roda mobil yukita ini menggunakan mur ukuran 13 langsung aja kita buka mainan ini langsung aja check it out karena temen-temen untuk menggunakan cutter ini jangan terlalu panjang ya karena nanti takut mengenai bagian dalamnya cukup sedikit aja Oke sudah kita buka di sini terbungkus rapi ya di sini masih ada plastiknya ya di samping kardus untuk mobil yukita ini masih dibungkus dengan plastik oke kita keluarkan biar enak dalam rakitan kita memanfaatkan kardus ini untuk merakitnya kita balik ini selanjutnya kita taruh di sini oke kita sudah mengeluarkan unitnya dari kardusnya selanjutnya kita akan cek satu persatu kelengkapan apa aja yang ada di unit ini ini kelengkapannya ada jok ataupun tempat duduk ya selanjutnya roda-roda di sini ada empat satu dua dua tiga empat ya lengkap terus selanjutnya ada setir ya ini setirnya terus selanjutnya di sini ada sepion terus penutup roda ini ada sepion ya sepion dua terus kelengkapan yang kita dapat charger Oke untuk charger mobil ini menggunakan charger 12 volt dengan 1000 ma di sini tertera untuk input menggunakan dengan 110 volt sampai dengan 240 volt dengan frekuensi 50-60hz outputnya 12 dengan 1000 ma jadi ini charger sudah menggunakan teknologi terkini ya di sini ada indikator lampunya jadi ketika kita proses charging warna lampunya ini akan menyala merah ketika sudah penuh akan menyala hijau jadi otomatis jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika terlalu lama tidak akan terjadi overhead karena disini sudah otomatis full dan otomatis kemudian untuk capture remote remote ya ini remote nya seperti ini remote nya untuk Mini Cooper ya buku panduan oke teman-teman yang mungkin kesulitan untuk unboxing bisa mengikuti panduan yang ada di sini terus selanjutnya disini ada penutup penutup roda penutup roda dampak terus di unit ini kita dibawain kunci pas ini kira-kira ukuran 12 ini oke ini masih kurang kaca depan ya teman-teman kita cari biasanya kan untuk kaca depan itu ditaruh di bagian bawah belakang ya kita cek Oh ya ini ada kaca depan biasanya bisa Kang hati-hati teman-teman ya untuk menaruh unitnya siapa tahu ini kecepit atau ketinding tah selanjutnya untuk mobil ini sudah menggunakan aki 12 volt teman-teman bisa dilihat disini akhirnya 6 volt cuma di taruh seri sehingga kapasitasnya menjadi 12 volt dengan kekuatan 4,5 ampere ya teman-teman mungkin disini tertera ini kelihatan enggak ya di sini ini ada spesifikasinya 6 volt 4,5 ampere disusun seri menjadi 12 volt keuntungan 12 volt yaitu penggunaannya akan lebih awet teman-teman dibandingkan dengan mobil aki yang menggunakan aki 6 volt jadi ini sangat recommended ya mobil kita ini sangat recommended karena menggunakan aki 12 volt dengan harga yang terjangkau saran 19 kemudian ya 2 ya 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 ya